Bapak Ibu, para suster, orang-orang muda dan anak-anak sekalian Terimalah salam saya, salam Semoga kita semua berbahagia datang bergumpul di tempat ini Kita coba meninggalkan segala sesuatu yang menjadi masalah buat kita Apakah masalah pekerjaan kita Orang kisaran senyum-senyum Anda itu memang beruntung Karena Anda berada di kisaran Kalau Anda suatu kali dibangun sari Anda juga akan mengalami hal yang sama Emena mudung Jadi mulung-mudung Kan iku nih Pak Muldo, iku nih Pak Hehe Masa Boy Mengulungu se Ima dibagasan pikiran nih Borusi Barani Bagaimana Aku kurang tegar besok, pastur Kerena Emeku modong Jadi ku bilang, semangatlah Emek buido modong Angkototi unang manian modong Itu dari dalam masmur tangkapan kita Apa dari terakhir? Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Hai jiwaku Kenapa dibilang hai jiwaku Mana jiwamu, Borani? Tidak nampak kan? Tidak nampak Kenapa tidak dibilang Pujilah Tuhan Hai badanku Tidak dibilang begitu ya Borusi Barani Dao Atau Pujilah Tuhan Hidungku Pujilah Tuhan Rambutku Ada beberapa di antara kita Sudah Warna Rambutnya hitam Tapi juga lagi seperti warna Kemerah-merahan Hera Ihurni Jadi Aduh Tersinggung Terserah lah Kolema Itu namanya Sedi ya Sedi Memperindah Rambut Mal perkisaran Tarjalur Hara Ada yang bahaya perhutu-hutu Ada semua nih Hidang yang merah Hidang yang merah Saudara Supaya tidak lari tema Firman Tuhan hari ini Menurut tema saya Adalah yang paling inti Dalam hidup iman kita Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu Mengerti apa yang saya berikan ini Karena Injil hari ini Menjelaskan Dengan tuntas Apa arti Hidup kita Di dunia ini Dan apa Akibat Atau konsekuensi Dari seluruh Hidup kita Di dunia ini Ada yang diberi Umur yang panjang Ada yang setengah-setengah Ada yang pendek Ada yang menghidup Sekali nafas Mati Ya Tapi semuanya Ada konsekuensinya Dalam kisah yang diceritakan Yesus kepada orang Farisi Yakni Ada seorang kaya Yang hidupnya katanya Tiap hari Bersukaria Merlasni roha Mergoro-goro Mergoro 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 Tapi Bukan berarti salah Mergoro Tidak Tapi dikatakan disini Hidup dalam Kek Kemewahan Kalau dibilang mewah Itu berarti Dia tidak mau berbagi Kepada orang lain Kemewahan ini Sudah ada konotasi buruk Berarti mungkin orangnya Sombong Orangnya Bulitmangging Orangnya Parbada Mucung Jadi orang kayaknya Pelit dan kikir Maka Disampingnya Ada juga Seorang miskin Namanya Silasarus Orang miskin itu Badannya Penuh Borok Baro-baron Bisul Saya pernah Tahun 2005 Sampai tahun 2007 Bisul Maka kalau saya Keduluk ke Elizabeth Rumah sakit Elizabeth Dikatakanlah Naropastor Rabi Raja Bisul Sudah Periksa darah Mahal-mahal Akhirnya Tahu apa Obatnya Obatnya Hanya Batu hitam Tuntas Nah Penuh Bisul Ia datang Ke rumah Orang kaya tadi Dan Lalu Mengidu-idu Dahong Holapai Mahal-mahal Dikasai Mangan Namorai Asabu Yang non Nanggapala Tiba-tiba Ni Sepanganun Naik Bu Bu Tuna Hapai Inop Ter Ter Tuna Roro Panangga Madilati Barone Alana Udaw Barone Dari Bada Tiba-tiba Nama Raha Itulah Kisah Yang dikatakan Yesus Jadi Bu Tapa Yakun Karena apa Dia Membiar Jadi Alani biar Nak Mengido Hidupi Tan Berani Karena Saking takutnya Meminta Minta pun Mengemis pun Orang miskin Itu Tak berani Maka Dia hanya Menunggu Kapan Mereka Siap Makan Kemudian Hidup Kemengus Mati Mahalaki Nah Juga Mati Namorai Mati Si Lazarus Nah Ini mulai Pelajaran pertama Mengapa Mereka Mati Pak Rani Karena Mereka Sama-sama Ber Dosa Paulus Mengatakan Rasul Paulus Upah Dosa Adalah Maut Upah Dosa Ima Hamatean Jadi Ala Nidosaun Gampi Mati Mahita Sasitong Nangadong Hamatean Ale Ala Gampar Dosa Si Adam Si Hawa Roma Hamatean Ada hubungannya Dengan Mas Putang Kapan Tadi Hamatean Lapatan Na Marsirang Ma Todi Dohot Pa Matang Sebetul Dosaun Dan Puisi Ramon Dan Bu Seperti Sendok Dan Kan Seperti Surat Dan Perangkuk Seperti Miskin Miskin Pun Ada Dosanya Menurut Ajaran Kita Dosa Apa itu Sekurang-kurangnya Dosa Warisah Dosa Karena si Adam Dan si Hawa Yang Menarik Sekali Jadi Kupilang Tadi Gak Boleh Mereka Berpisah Tapi Karena Dosa Buat Sementara Mereka Berpisah Maka Nanti Mereka Harus Bersatu Kembali Bersatu Kita Bercerah Kita Runtuh Bersatu Kita Sekarang Terjadilah Babak Kedua Dikatakan Si Las Sarus Kemana Pergi Ke Bangkuan Tua Bingan Si Abraham Ya Bing Si Abraham Sama-sama Nama Tua Si Abraham Tengah Tua Nama Tua Makanya Mula Nama Tidak Mula Yabing Ibah Mula Nama Tidak Yabing Anak Bur Mata Tidak 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 apakah itu angin, pokoknya orang kaya itu sangat menderita lalu kemudian yang paling menyakitkan ialah orang kaya itu dikatakan dia hanya dapat memandang ke atas kalau seorang men dan berhutur di amir baik kita mau jawab, rukum tentu kita jatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia hanya dapat kita yang mengatakan bukan aku yang mengadakan dia hanya dapat memandang ke atas memandang Abraham dimana Lazarus duduk di pangkuannya nah yang menarik dan yang berkesan ialah ada percakapan ada pakatayon antara dua tempat tempatnya si Abraham doho inganani namorai si Abraham minta sorry orang kaya itu meminta tolong bapak Abraham suruh majo si Lazarus asli itu lukun jok jari-jari naik itu lukun ahli memang dilukun oddo malam oddo jari-jari maka boleh menggombak kak sonor do dan mungkin di gombak gombak jauh jari-jari naik ala-ala tak akan misli aku jadi tak akan maku tak akan piring tak akan cerit jadi saya lukun jok tangan nahi nirai nirai namu setu kudilah kak ala anak ngatung mawasi anaw di tingan anon ahme roksi Abraham amantahir dan ini bukan dunia kita lagi ini bukan dunia kita karena kita bisa bertanya bah katanya ada jurang yang dalam dan lebar tapi mereka kok bisa ngomong-ngomong ya karena mereka yang ngomong-ngomong ini bukan lagi badan sudah roh dengan roh nah lem hancurlah hati orang kaya saya terbukur pangalah hamorone badulunuru atau mwadubuti yang serta dimasukin suruh masyak rasi lasarosi laut tubarisan aroh kaya tang mwurito eh bubamun sah ada untuk besi udah kumar gandeng golan Bapak Tuhan nami mergaman nurung Merbaung Baru ahli besok Takang setangga besok Takang setangga besok kan Karena nasi tangga Asai dileho Pudatuharaki Unang songon haduan Nasib ninasida Singkatnya Abraham mengatakan Nabi tulang Osmaroham Muali tangga kalakiru Akabudin itu tuai Akabudin itu tuai Si tujuh Ima pungta Si Musa Si Abraham Masuklah lagi Dengan nami Osmaroham Bapak-bapak Karena nasibisongoni Bapak-bapak 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 Namohokan Jadi ini Mau menjelaskan Betapa Sakitnya Penderitaan Di alam Sakrat Mau Di alam Mau Belum dikatakan di neraka Tapi karena Dikatakan tadi ada api Kita bilanglah itu Neraka Nah saudara-saudari Ini mau mengatakan Ini mau mengatakan Dalam sehat Alana Budi tuhur Hempon di bagas Budi ban televisi Budi ban asik Kan Sambung Unang jodoh kojo Ini masih ada contoh Contoh kehidupan Lepasana Halit tanggal Di dosa Hanya dia Langkahnya kurang tepat Dan merlaka Merlaka Sampira Hanya itu aja Jadi Kalau begitu Bagaimana Sarannya Supaya nanti Kita mendapatkan Kebahagiaan Sesudah hidup Di dunia ini Nah kita ingatlah Tadi Bacaan kedua Ini juga mendalam Nanti baca Baca nanti dirupa Hai engkau Manusia Allah Tidak dibilang Hai engkau Manusia Allah Bahasa Bata niot God Man Makanya Bahasa Inggris Manusia Allah Karena memang kita adalah Dari Allah Dicipta oleh Allah Nah Jauhilah Semua kejahatan Padahal Madirin Sia Hajahatun Lului Ma Keadilan Lului Ma Ibadah Kejarlah Kejarlah Ibadah Kejarlah Kesetiaan Kejarlah Kasih Kesabaran Dan Kelembutan Pertanyaan 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 Di gereja Dikari Minggu Ini Jelas Itu kan Ini Tadi Rumus Kalau selama Hidup Dia tidak Mengajar Keadilan Tidak Mengajar Ibadah Tidak Mengajar Kesetiaan Tonton Lain Pertanyaan Selamat Selamat Jalan Makawan Semoga Pirparmon Burju Das Ngokong Irodo Hora Tebaga Seroha Kita Juga Ya Kali Jadi Maksud Tudisi Dangan Satu Ngamartang Yang Mereka Yang Mereka Yang Satu 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 Dibilang Lupa Pertanyaan Parmingguan Keadilan Kesabaran Dan Kedengkutan Jadi Akadong Situa Mula Mula Dong Dong An Sisi Tui Naso Satu Duh Tamu Arang Besong Ani So Arang Besong Amin Saya Bereng Bereng Hami Mas Saya Saya Dihari Salah Dangi So Mau Lama Sipede Yang Haurangat Baunya Lama Minggu Gain Apa Minggu Yang Haurangat Habib Ditip Minggu Hitam Saya Mengaku Pada Allah Yang Maha Puasa Dan Kepada Saudara Sekali Bahwa Saya Telah Berberusaha Dengan Pikiran Dengan Perkataan Dengan Perbuatan Dan Gelalaya Tahan Dosa Nasui Sengaja Semua Dosa Adalah Sengaja Tuhan Ambil Desakan Yang Sengaja Maupun Tak Sengaja Tak Sengaja Bukan Dosa Semua Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Tuhan Dilakukan Dengan Mau Tau Satu lagi Yang Bertentang Mau Tau Dan Mampu Isi Dengku Dengku Hormat Kepada Suster Bakti Satu Guru Kehati Iya Mau Tau Dan Mampu Jadi Lalaikun Juga Adalah Tau Mau Dan Mampu Contoh Aibetan Mereminggu Aibikin Aibikin Jirah Nudia Habis Tau Minggu Aibikin 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 Sudahlah Aibikin Aibikin Ada Empat Minggu Ini Orang Sampai Seperti Seperti Bilang Tadi Itulah Tanda Kiamat 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 Kecil Tapi Kiamat Kecil Ini Bukan Mau Menakuti Kita Bukan Hanya Mengatakan Satu Kido Beda Tipis Antara Kehidupan Dan Kemal Sampai Bosan Kegeling Nanti Mati Masuk 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 Sampai Mertama Tahun Jadi Maksud saya Hidup kita Begitulah Beda tipis Antara kehidupan Dan Kemal Lanjut Tadi Tadi Mereka Mereka Sudah Di Silasarus Di Pangkuan Abraham Sedangkan Orang Kaya Di Alam Mau Pertanyaannya Pertanyaannya Kapan Kembali Badan Yang Dari Padahal Pertanyaannya Pertanyaannya Pertanyaan Siwa Sampai Tau Pertanyaan 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 Kedatangan Yesus Yang Kedua Pertanyaan Auk Pertanyaan Ditun Dipurbadiyah Dihuriah Terus Kapan terjadi Teruslah aku Ketika Yesus datang Kedua tahun Itulah hari kiamat tadi Akhir jalan Tapi bukan lagi badan seperti ini Sudah badan yang Bahaya Sudah dibaharui Tidak lagi badan yang bisa disentuh Badan itu juga sudah merupakan Busuk roh Karena sudah Bentuknya Disitulah semua orang Diadili Itulah namanya disebut penghakiman yang terakhir Jadi kapan penghakiman pertama Ketika kita Begitu Meninggal Begitu mati Tanpa menunggu hitungan detik Langsung diadili Neraka Atau Adilan Indonesia Berah Itulah namanya Pengadilan pertama Atau pengadilan pribadi Jadi yang diadili hanya jiwa kita Jiwa Sedangkan baran kita Mati Sudah menjadi tanah Nanti dia kembali bangkit Pada hari Kedatangan Yesus yang kedua Kali Ini seorang makeningan Masa ketikian Renungan Manam Jamita Zahari Kalau ini sudah kita pahami Alhamdulillah Puji Tuhan Kita semua bisa Bertobat Pelan-pelan Kan itu Puji Tuhan Hari Minggu Mulailah banyak orang datang Merindukan Suara Tuhan Nah itu Kalau Api penyusian Gak usah sekarang Seterangkan Nantilah ya Delain kesempatan Tapi ini Ada pengadilan pertama Dan ada pengadilan yang Terakhir Satu Kedua Semua akibat Perbuatan kita Begitu kita mati Langsung di Vonis Ke Surga Atau ke Neraka Tapi surga yang pertama itu Adalah masih Pinggir-pinggirnya Pinggir-pinggirnya itu Tapi sudah Rasa Surga Selalu Waduhin Soma dikisaran Adong Apa yang sering kita beli itu ya Cendor S apa Oh es Bandung Ya kan Kami kalau pulang dari stasi Di samping Apa itu Samping apa itu Jalan Cokro Kami sering beli Es Bandung Esnya Kami makan disini Rasanya Rasa Bandung Bandungnya di Bulau Jawa Masa itu nanti Kalau kita masuk surga yang pertama Ya kan Surganya masih jauh Tapi sudah rasa Surga Jadi Es Rasa Bandung Baksu Rasa Solo Masa itu kan Jadi kalau kita mati Pertama kali itu Terjadi Belum masuk surga Tapi sudah rasa Surga Jadi adalah Masa abid angin Adilas Bekan Jadi Masa abid angin 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 sehari-hari, seminggu. Mau nyeberang jalan, okelah, sekali dua, minum. Amin. Di bagasukurnama, doa-dota, di Bukadia. Amin.